PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH Atau HKPD Bakal Berdampak Pada Struktur APBD Provinsi Bantan. Penerapan Undang-Undang HKPD itu bakal berdampak secara total struktur APBD Banten yang akan berkurang sekitar 4 triliun rupiah. Awalnya, APBD Banten tahun ini sebesar Rp11,7 triliun rupiah, dengan penerapan Undang-Undang HKPD menjadi Rp7,7 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Banten Rina Dewianti. Namun, lanjutnya, pola penyalurannya tetap seperti yang diatur, yakni real time ke pemerintah kabupatan atau kota. Rina mengaku hal itu sudah diusulkan kepada DPDRI untuk menambahkan klausul tentang mekanisme pengakuan akuntansi dalam struktur APBD. Ini mengatur bagaimana pula perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Harapannya bagaimana seluruh potensi yang diterima oleh dari masyarakat itu bisa langsung tersalurkan ke kabupatan kota dalam rangka pelayanan publik. Namun, dari beberapa simulasi yang sudah kita lakukan, Pemprov memang harus siap bagaimana sesuai dengan amanat dari HKPD tersebut, bagaimana harus melakukan perluasan basis data, basis pajaknya. Kemudian, kita melakukan penyesuaian tarif yang mengisarkan kepada daerah, tetapi dengan tidak membebani wajib pajaknya. Kemudian, kita pun harus langsung terus lakukan sinergi, koordinasi, komunikasi bagaimana pola-pola ini tidak merugikan. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar menegaskan, Pemprov Banten mendukung penuh penerapan aturan tentang oksen pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Pemprov Banten siap melakukan perluasan basis pajak dalam rangka pelayanan publik. Ia menyampaikan, melalui forum itu, Pemprov Banten kedepannya bisa melaporkan pertumbuhan ekonomi yang berkomparasi dengan berbagai situasi di Provinsi Banten. Dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing, pendapatan daerah ini mampu tersalurkan ke kabupatan atau kota dalam rangka pelayanan publik. Pada kesempatan ini, Al juga menyampaikan kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Banten seperti gunung, hutan, dan ekosistem laut. Pihaknya sedang menyusun suatu inovasi berupa policy brief dalam mengelola pajak karbon atau karbon tax sebagai penghasil pendapatan asli daerah. Karbon tax ini merupakan pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar berbasis karbon ataupun yang menghasilkan sumber emisi karbon. Dirinya mengaku sudah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK beberapa waktu lalu tentang hal ini, sehingga karbon tax ini dapat diperjualbelikan dalam bentuk saham. Terpisah, Ketua Komit 4 DPDRE Amang Syafruddin mengatakan Provinsi Banten memiliki kelayakan implementasi dari Undang-Undang HKPD ini. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian para staf ahli mengenai data-data pertumbuhan ekonomi yang menjadikan Provinsi Banten sebagai pilot prajat dari implementasi Undang-Undang HKPD. Amang juga pada kesempatan ini mengapresiasi pemikiran pemprov Banten untuk menerapkan karbon tax sebagai PYAD. Dirinya mengatakan jika terrealisasi dengan baik dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dengan memperhatikan regulasi dan peraturan yang sudah ditentukan. Terima kasih telah menonton!